Pesah Baradae ditetapkan sebagai tersangka ke Polri Jendralis Jauh Sigit mengumumkan adanya 25 personel Polri yang diperiksa terkait kasus yang sama yakni tewasnya Brigadier J. Empat orang perwira dikabarkan ditahan di lokasi khusus untuk diperiksa lebih lanjut. Mungkin keempat orang perwira ini merupakan calon tersangka berikutnya. Setelah Baradae, empat polisi tersebut ditahan di lokasi khusus karena diduga menghambat penanganan kasus tewasnya Brigadier J. Empat orang tersebut terdiri dari tiga orang berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan dan satu orang dari Polda Metro Jaya. Ristio Sigit mengatakan mereka akan ditahan di lokasi khusus selama 30 hari. Garopan Mas Divisi Humas Polri Brigjen Polo Ahmad Ramadan mengungkap alasan penahanan empat orang tersebut. Alasan pertama, demi keamanan dan keselamatan para perwira polisi, kemudian karena kasusnya telah menjadi perhatian publik. Alasan berikutnya, empat perwira poli itu dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi pelanjaran. Untuk lokasi penahanan, pihaknya menyampaikan diatur dalam perkap tentang penyelesaian pelanjaran disiplin. Disebutkan lokasi khusus yang dimaksud yakni berupa markas, ruang tertentu, hingga rumah kediaman yang disunjuk oleh atasan yang berhak menghukum. Sementara itu, 21 personel saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Selain itu, Ristio Sigit juga memutasi 15 personel buntut kasus tewasnya Brigadier J. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!